Intro Bagi penggemar modifikasi kendaraan roda 4 tidak akan pernah berhenti untuk mengubah tampilan secara keseluruhan agar terlihat lebih menarik dan nyaman di saat berkendara Walaupun secara penglihatan mata memandang, mobil ini sudah sempurna Namun bagi si pemilik masih dirasakan perlu melakukan modifikasi Nah pemirsa seperti janji saya tadi kita akan membahas modifikasi dari mobil ini Gimana langsung kita sapa brother kita yang ada di sebelah ini Nah brother Fendi ngomong-ngomong modifikasi mesinnya dimodifikasi juga gak sih? Iya dimodifikasi juga Itu bagian apa aja? Mesin hampir semua dimodifikasi Intercooler, oil catch tank, food bath sama air filter Nah itu kenapa tuh kok bisa dimodifikasi? Supaya lagunya lebih cepat atau memang ngikutin tren aja nih? Supaya speednya lebih kenceng sih Selain mesin yang mengalami modifikasi Bagian bodi depan hingga belakang ikut terkena imbas sentuhan bodi custom Hanya di bagian pintu dan kap mesin tetap dipertahankan sebagaimana aslinya pabrikan Selanjutnya modifikasi berlanjut pada bagian interior dan kendaraan ini Wah 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 Ternyata bukan di luar aja ya Di dalam pun merah Ini kenapa nih? Cuma ikutin bodi depan aja sih Bodi depan ya wang Itu biar semada kali wang Ini sampai ke Di modifikasi itu warna merah ya Sampai setir, plafon, jog Sampai semuanya sih yang di dalam dibungkusnya Nah ini kita mau tau nih dibungkus sama sintetik leder atau leder sih? Sintetik leder Sintetik leder ya Sintetik leder ya Dan konsep SQL Atau sound quality lead Yang menutamakan kualitas suara besar dan kencang Bagus dan bersih Serta proporsional Sintetik leder nya SQL Depan menggunakan head unit Sony Speaker 3 way Signature 7 Merek Cielo Sound over Dura Cielo Atau Cielo Ini karena hobi mendengarkan musik kali ya Sintetik leder ya Sintetik leder ya Ya bener kalau itu Nah selain audio Apa lagi sih yang dimodifikasi di bagian dalam sini? Kaki-kaki? Di bagian dalam gak ada apa yang di luar aja bagian kaki-kaki Wah kalau gitu gimana kalau kita langsung keluar yuk Modifikasi pada bagian kaki-kaki Dan sistem pengereman Tidak luput juga dari perhatian Fendi sang pemilik mobil Alhasil membutuhkan waktu pengerjaan modifikasi kendaraan ini Dalam waktu sekitar 4 bulan Dalam waktu sekitar 4 bulan